Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di RKSA Geoteknik untuk semua pemakala yang berasal dari RKSA Geoteknik. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu sebagai juri Bapak Doktor Hasbullah Nawir, STMP. Beliau saya mampu RKSA Geoteknik untuk teknologi Bantung ekspertis dalam masalah geoteknik, khususnya masalah-masalah di soft soil dan biasanya di expansive soil. Dan juga komodokan saya. Untuk sesi kali ini, yaitu pemaparan dari peserta, mungkin ada 4 peserta. Kita mulai dengan sesi pemaparan, 10 menit. Dari sesi peserta, ini ada namanya Bapak Aleksander. Yang pertama, yang kedua Bapak Rosio. Yang ketiga Bapak Bento. Yang keempat, Bapak Muhammad Raihan Huyan. Kita mulai saja sesi pemaparan dari yang pertama, 10 menit. Silahkan Bapak Aleksander. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sekali lagi, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Bapak Mat, Bapak Juris, sama Relator Pak Angri, sama Rekatan-Rekatan dari beberapa Rekatan-Rekatan dari disini. Salam Bapak Mat dan Bapak kita semua. Baik, untuk hari ini saya akan mengkritikkan hasil penelitian saya, di mana dengan jurur penerbangan bahan kaput dan asam kospat, para kandungan terhadap peningkatan nilai sepeda, berdasarkan hasil dasar kapit mucian dan pendapat otorimu. Di mana penelitian ini kerjakan oleh saya sendiri, Alexander Matkes, dan dipimpin oleh Dr. Syayu sebagai pemimpin saya. Baik, berikut adalah konten. Yang pertama, mengenai pendahuluan. Yang kedua, tujuan penelitian. Ketiga, materi stabilisasi. Keempat, metode penelitian. Kelima, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dasar. Baik, bisa dilihat di gambar di sebelah kanan ini, ini sebagai salah satu permasalah pada tanah dasar kursus yang kurang baik pada konstitusi jalan berada di saluran lunak. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan metode stabilisasi. Di mana stabilisasi tanah yang sendiri adalah kondisi tanah yang kurang baik akan dicampur dengan bahan tambahan tertentu untuk memperbaiki karakteristik atau sifat tanah dari tanah tersebut. Dan tujuan dari pemimpin ini adalah untuk mengetahui seluruh besar penyaruh bahan campuran kapur atau sang fosfat dengan tanah lembut lunak kehadap nilai CBR, baik soket atau unsoket, yang direndam selama 4 hari. Dan berikut adalah material stabilisasi yang saya gunakan, yaitu kapur. Di mana kapur ini sendiri sudah latihan digunakan sebagai bahan stabilisasi. Dan reaksi dari kapur ini sendiri dapat mengurangi konsentrasi plastisitas plastisitas indeks atau indeks plastisiti dan dapat menyimpan nilai dari peruntahan dasar. Dan untuk penelitian ini saya memperoleh kapur ini dari doko.degi.com Dan berikut yang menitapkan di bawah ini adalah sebagai komposisi kimia dari kapur tersebut. Dan untuk lantar kimia sang fosfat di mana material kimia lantar kimia sang fosfat ini sendiri dapat mengurangi nilai pada rakyat dan mampu memperkuatkan dari lantar kimia sang fosfat. Dan berikut adalah metode penelitian saya di mana pada penelitian ini menggunakan kapur dan lantar kimia sang fosfat dan dibagi menjadi 5 varian. Di mana 5 varian ini sendiri varian yang nol itu merupakan tanah asli varian 1 itu merupakan persentase kapur 5% dan ditambah asam fosfat 5% dan varian kedua tanah asli ditambah kapur 7% ditambah asam fosfat 5% dan varian ketiga kapur 9% dan asam fosfat 5% dan varian keempat itu kapur 11% dan asam fosfat 5% dan tanah yang diambil pada penelitian ini yaitu tanah di daerah gedapak di pandung dan untuk penelitian ini sendiri jadi saya menggunakan ada 15 benda 15 buah benda uji di mana per variable itu terdapat 3 benda uji untuk 3 benda uji dan penelitian ini sendiri dibagi pada 2 bagian itu penelitian untuk sifat mekanis tanah dan penelitian untuk sifat fisik tanah dan juga penelitian untuk sifat mekanis tanah di mana untuk penelitian sifat mekanis ini sendiri itu di penelitian sifat mekanis ini sendiri ada penelitian pemalatang dan penelitian sifat dan penelitian sifat dan ini adalah hasil penelitian yang diperoleh di mana berdasarkan hasil grain size tanah di daerah gede baga tersebut untuk gede baga dapat 0% untuk sil 29,20% untuk sen dapat 11,48% untuk clay 56,32% dan untuk prajenisnya sebesar 2,45% dan nilai deksplansis sebesar 47% dan untuk tingkat keatisan tanah sebesar 0,1% 0,8% dan dari hasil penelitian dari hasil pengujian yang ada setelah setelah diestabilisasi dengan panggimia asam fosfat pada varian keempat di mana persentas kaput 11% dan asam fosat 5% itu dapat menurunkan nilai indeks plastisitas sebesar 16% dengan tingkat keaktifannya itu menurun sampai 0,34% dengan tingkat keaktifan itu adalah tingkat keaktifan normal dan dapat disimpulkan bahwa pada pengujian indeks prokerti ini untuk tanah estabilis istana tanah lunak dengan materi kaput dan masam fosfat ini dapat menurunkan nilai eksplasi istana dan berikut yang disebelah kanan yang nomor dua itu pengujian engineering prokerti untuk pengujian hasil pengujian kompaksi di mana untuk tanah asli itu kegaraan optimumnya sebesar 32 32 36,2% dan untuk tradisi kirimnya sebesar 1,19 6,9% di mana puking berdasarkan ratus yang di bawah terkait hubungan terkait kadar optimum dan variable hubungan antara kadar air sama variable itu dapat dilihat dengan nilai gerak-gerak itu menolak penolongan seri pertamanya material stabilisasi dikarenakan material stabilisasi sendiri menutup rongga pada tanah namun dari kemudian itu sendiri dapat meningkatkan berat isi berat sekering hal ini dikarenakan berat volumetri menjadi meningkat karena ada di material stabilisasi dan ini adalah hasil pengujian CBR di mana untuk hasil pengujian tan soket itu untuk tanah asli sebesar 3,6% dan untuk soket sebesar 0,8% setelah diestabilisasi tanah tersebut diestabilisasi dengan bakur dan nilai persentasenya itu meningkat pada hari pada variabel keempat di mana di variabel keempat untuk nilai nilai soket sebesar 7,4% dan untuk nilai soket nilai soket sebesar 7,4% dan nilai soket sebesar 3,2% dan berdasarkan hasil tersebut dapat disemukan bahwa berdasarkan manual desain perkerasan untuk standar minimum material standar minimum standar minimum material separate dengan nilai optimum yang dapat digunakan yaitu varian rampa di mana kalau untuk perkerasan lentur itu nilai standar CBR minimum CBR yang minimum 6% dan untuk perkerasan lentur minimum 3% jadi berdasarkan masalah pengujian ini bisa dikatakan bahwa CBR ini diisiara nilai CBR dan berikut adalah kesimpulan setelah setelah mendapatkan beberapa hasil dari pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besar persentase campuran akan semakin kurang nilai eksplasi plus tingkat keaktifan tanah kadar optimum dan dapat meningkatkan berat isi perajenis tanah serta berat isi kering tanah dan dari hasil pengujian tanah yang ada dengan campuran kapur dan garut kimia asam fosfat dapat meningkatkan nilai sedia jadi berdasarkan nilai indeks plastisitas dan nilai keaktifan tanah serta nilai sedia yang diperoleh bisa digunakan sebagai tanah dasar atau separate untuk perkerasan jalan dan yang terakhir ada kesimpulan ada saran dimana perlu melakukan kemujian terkait kemah susu tanah untuk mengetahui nilai kemah susu dari tanah tersebut dan yang kedua untuk mengetahui tingkat efektivitas dari campuran kapur dan kemah susu terhadap tanah lembut lunak butuh penelitian lebih lanjut dengan tanah dari lokasi lain namun dengan menggunakan bahan dan presentasi campuran yang sama serta masuk mungkin itu dari saya mohon maaf kalau ada ikutan terima kasih terima kasih Pak Alexander mungkin selanjutnya presentasi dari Bapak Anggosio nanti sesi tanya-tanya jawab setelah presentasi siap siap terima kasih penelitian lebih lanjut selanjutnya untuk penelitian saya itu adalah penelitian yang hebat penjualan ketika mencoba penelitian hingga berhasil yang kelima disimpulkan penelitian 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 merupakan serta-serta tanah yang diantara bagai masalah jenis tanah yang menimbulkan masalah sangat sensitif secara adanya penelitian dan penurunan keadaan yang signifikan masalah yang terlihat tersebut yang ada terlihat tanah tersebut karena puranya sehingga untuk meningkatkan air tersebut perlu dilapas stabilisasi dengan menjemputkan material aditif sisa lima serup lima dan pembangun klinia material yang digunakan itu adalah material yang saya ambil dari lokasi pandan-larang keteputnya kepada Banyu Barat sedangkan untuk asam perspat yang didapatkan adalah dari tokoh man klinia warna jalan puliter dan kandir untuk potensi pengembangan tanah tersebut sangat terakhirnya dengan plastik sehingga terakhir yang dapat menembakkan potensial kamar susun dan pengembangan expansif di yang menjadikan dan sudah memiliki yang menjadikan itu sudah disantikan pada tahun bawah seperti potensi penumbang ada 4, yaitu potensi penumbang rendah, potensi penumbang tinggi sedangkan yang terakhir ada potensi penumbang tinggi yang rendah adalah 0-15% sedangkan yang sedang 10-35% potensi penumbang yang tinggi 20-55% dan sangat tinggi 30-55% inilah material yang digunakan dalam pengusian yaitu tanah ekspansi lembas dekut marmer dan asam fosfat dimana lembas dekut marmer itu berfungsi untuk mengurangi nilai kemasan fosfat pada tanah dan menurunkan nilai kemasan fosfatnya sedangkan asam fosfat untuk meningkatkan kekuatan tanah agar bisa mengatasi tanah ekspansi pada saat mesin bujang atau keadaan yang tinggi nilai yang punya nilai material masing-masing material punya usur kimia dan kandungan mineral persentase kandungan mineral yang ada di dalam materi tersebut untuk menurunkan presentasi indeks plastik dan nilai dan meningkatkan nilai kuat tekan tanah nilai kuat tekan tanah setelah menurunkan peribatan dalam menurunkan seribu marmer dan asam fosfat karena dengan antara ini untuk menurunkan masalah pada tanah agar bisa memiliki jalan teknis tersebut dalam penelitian dalam menurunkan penelitian saya itu menggunakan medali eksperimental dengan penelitian di dalam kondisi penelitian dan kandungan kongsi campuran seperti kita di bawah ini yang pertama adalah tanah asli sendiri yang kedua tanah asli ditambah dengan bahan 5,5% tanah asam fosfat dan 40% sedangkan untuk yang ketiga tanah-tanah ditambah dengan 4% dan yang keempat tanah asli ditambah dengan 5,5% dan 4% yang terakhir adalah tanah ditambah dengan 7% semua persentasi yang ada di sini adalah untuk perbenangan terhadap tanah aslinya sendiri persentas tanah aslinya sendiri untuk jarang penelitian saya itu yang pertama adalah penelitian latur yang kedua survei lokasi dan penelitian sampel survei lokasi dan penelitian sampel adalah untuk tanah pasif tanah pasif itu diambil dari kita pakai tapi untuk penelitian tanah pasif itu ada 2 penelitian penelitian sifat fisis dan penelitian mekanis jika penelitian sifat fisik nilai indah pasifnya kurang dari 30 berakhir mengambil tanah pulang karena tanah aslinya disebut bukan tanah asfansif kalau nilai yang jika pasif diselesnya sangat tinggi maka lebih besar dari 30 maka menandalkan penelitian sifat mekanisnya sifat mekanis yang uji dalam pendidikan adalah uji kepadatan dan uji kepadatan dan uji kepadatan bebas setelah melakukan uji kepadatan bebas penelitian dan uji kepadatan kepadatan maka menunjukkan menunjukkan penelitian selanjutnya adalah untuk membuat stabilisasi antara yang sudah saya paparkan dari yang pertama untuk pengujian sifat untuk pengujian stabilisasi pada sifat fisiknya itu adalah jenis pada batas-batas terbaik sedangkan untuk itu saya lesai melakukan pengujian mekanis melakukan pengujian mekanis itu setelah mencetak material harus ada pengujian selama tiga hari tujuh hari dan dua yang tanpa pengujian terakhir terakhir untuk pengujian yang dilakukan yaitu indeks praktis indeks propertinya yang pada tabel pertama itu adalah 33% yang ada jenis 2,6 5 dan batas jenis 77,81 batas praktisnya 23% dan indeks praktisnya 54,20 dan batas susutnya 6% sedangkan untuk kradasi putiran di tabel yang sebelah kanan batas putiran itu kradasi putiran itu adalah kira-kira 0,11 pasir 22,93 untuk tonal itu 59,72 60,8 0,9 sedangkan analisa analisa hiprometer tanah lolos saringan 200 yaitu 77,81 sedangkan beresatkan rumus metode astro nilai grup indeksnya yaitu 44,44 tersebut termasuk kategori gelombok A7 hal ini dikarenakan oleh mili MPL 30% sedangkan tipe material sekal umum adalah tanah yang bisa geradasi putiran menjelaskan untuk ujid kemaratan tanah asli yang saya lakukan dalam penelitian ini penambahan kadar air penambahan kadar air itu dari 10% 12% 14% 16% 18% sehingga mendapatkan mili optimus yang disitu dilapkan 27% sehingga dalam mili optimus tersebut sebagai acuan untuk pemujian sampel yang selanjutnya untuk pemujian atabir limit pada tanah yang dilakukan yang dilakukan pada yang stabilisasi dan tidak belum stabilisasi juga untuk tanah asli itu nilai indeks pastis 58% sedangkan untuk variasi yang kedua untuk limba serput mar 2,5 dengan 64% itu mendapatkan nilai indeks 43% sedangkan untuk tempuran limba serput mar 4% dan 34% itu 34% dan untuk limba serput mar 5,5% dengan 14% mendapatkan 28% jadi terakhir limba serput mar 7% dan 64% mendapatkan 15% sehingga seperti pada tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian batas-batas akan diketahui dengan pertamanya persentase limba serput mar dan asal tersebut tanah tanah limba spasif dari yang ditincang maka semakin rendah presentasi indonesi prasitas ini prasitas yang hasil pengujian untuk uji buat TKBBAS atau CSN itu ada seperti pada tabel yang disamping itu dan grafiknya dari hasil tabel tersebut yang tanah variasi tanah asli tanpa peneraman 6,41 dan sampai peneraman yang optimum itu mendapatkan nilai 7,49 sedangkan untuk variasi kedua tanpa peneraman 6,71 dan sampai peneraman 14% itu 11,31 kg per cm tersebut sedangkan untuk varian ketiga tanpa peneraman 9,34 kg per cm tersebut dan peneraman yang peneraman optimum itu 15,37 kg per cm per cm untuk variasi yang kempat semen 19,97 dan 19,43 dan 19,43 19,43 dan variasi yang yang terakhir itu adalah 2,85 0,04 kg per cm persegi dan untuk peneraman yang paling tinggi 21,37 kg per cm persegi Sebenarnya hasil tersebut menunjukkan bahwa Semakin menambah presentasi bebas di dokumen mer Maka nilai kuat tekan bebas semakin meningkat Dan masa peneraman juga sangat berbeda Kucing kuat tekan bebas pada tanah Dan masa peneraman bertambah maka semakin meningkat juga Ini dapat tekan bebas Setelah menakbukan dari unit yang tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa Setelah menakbukan stabilisasi bebas Maka rangasong fosfat panah kimia Dengan 7% dan 4% Terlalu menurunkan nilai intensitas menjaga 6% Dari nilai PI awalnya, 58% Setelah dilakukan stabilisasi tersebut Stabilisasi tanah yang sebelumnya Memiliki potensi yang bantemi Sudah menjadi potensi yang merendah Dan yang terakhir, penerapan penambahan Di bahasa bumar petang Sampuswat pada tanggal investasi Menunjukkan bahwa semakin bertambah presentasi Di bahasa bumar petang Sampuswat maka nilai kuat tekan bebas Semakin meningkat dari 6,41 kg per cm Meningkat menjadi 42,37 kg per cm Dan masa bumar petang Juga sangat berkenal pada milik potensi yang lepas Pada variasi 7% 7% 15,54 dan 4% Sampuswat Dari Dapat pemaraman 11,04 Sampai dengan Pemaraman yang paling optimus itu Meningkat menjadi 42,37% Ya ini itu saja yang bermanfaat saya Jika ada masalah kata yang terlambat Saya maaf Dan terima kasih Terima kasih Selanjutnya Bapak Bersok Baik Terima kasih Selamat siang dan saudari Terima kasih 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 arah Mbak Lepari ya, ya, arah transgar ke Mbak Lepari, ini masih belum jauh dari soal banyak sekali, ini banyak popeng tapi tadi yang Bapak Sampai itu, saya rasa dia menjadi pertimbangan sampai ke teman-teman untuk berubahan apatan, dan juga di dari sebuah kegungunya, berpapun di situ ini kan ditemukan apa di di internet seudah tahun ini usia penang-penang sementara aja Pak, ke rumahnya supaya Pak, akhirnya di jadikan permainan aja Pak, di jadikan sama lagi, maka Pak, sebuah-buah mati pakai tangan bisa oh iya, betul ya di Pak, itu kan material batunya banyak jadi, karena tinggal bawa-bawa kawaknya, bawa-kawaknya asalnya bawa-kawaknya kawaknya kolerasi ini bagus ya, tapi memang beberapa teman memang kayak dimana oke, maka susah terima kasih kepada para peserta yang sudah mengaparkan, dan terima kasih kepada Bapak Juri, Bapak Dokter Hasgula Nyawir telah memberikan saran untuk penelitian-penelitiannya lebih baik ya lebih ini lagi, lebih detail lagi masalah khususnya tanah lunak dan tanah mungkin kita cukupkan untuk sesi 1 kita istirahat dulu sekarang 12.30, kita masuk mungkin 13.15.15 5 menit nanti kita masuk lagi ke ruang ini untuk ke sesi kedua oke, saya tutup terima kasih, Assalamualaikum selamat siap Ryo terima kasih kedua, Ibu Adastia ketiga, Bapak Ari keempat Bapak Albet Johan ya, di persidakan mungkin yang pertama untuk Bapak Ignatius Ryo untuk mempresentasikan sama 10 menit dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berhubungan dengan tesis saya yang berjudul pengaruh penambahan di bahagian vulkan dan lakukan akurat terhadapnya aksistensi dan merupakan stasitas pada tahun lalu anak urutan dari pengapaan saya pertama tahun laluan kedua metodologi penelitian ketiga hasil yang berbahasa dan empat dengan kesimpulan terima kasih setelah tetap belakang penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah geoteknif saya di next nah dalam dunia konstruksi biasanya kita tidak bisa memilih menggunakan lokasi tanah yang seperti apa terkadang kita sering menemukan bahwa lokasi konstruksi tersebut merupakan lokasi tanah yang memiliki karakteristik yang tidak mendukung atau tidak baik untuk dilakukan sebuah konstruksi maka dari itu diperlukan sebuah upaya perbaikan dan perkuatan tanah yang saya ambil dalam hal ini adalah menggunakan stabilisasi tanah nah material perbaikan yang biasa digunakan untuk stabilisasi tanah yang sering digunakan di lapangan biasanya adalah semen, kapur, dan abu terbang dan pada penerjaan ini saya menggunakan limbah abu vulkandi dan lantan asal osfar dimana saya menggunakan limbah abu vulkandi yang pertama karena asal saya berasal dari Jawa Tengah dimana banyak terdapat gunung perapi disini saya menggunakan limbah abu vulkandi dan lantan asal osfar selanjutnya output dari penelitian saya yang pertama adalah nilai deskripsi lastikitas dimana saya akan menurunkan nilai deskripsi lastikitas kemudian nilai konsistensi tanah dan dari rumuh tanah serta menurunkan lasikitas tanah yang dilanjut dari kemudian UCS selanjutnya selanjutnya metodologi penelitian yang saya laksanakan yang pertama objek penelitian saya adalah berupa tanah kekuruhan dimana tanah ini saya ambil dari lokasi Gedebake dengan karakter si tanah benak yang sebagian saya sudah tahu yang bergitulai kuat desa kecil koefisien turun bumi tas yang kecil kandungan air yang tinggi tingkat penurunan kursi tahun yang tinggi dan daya berhubung yang rendah seperti itu next selanjutnya saya menggunakan di bawah vulkanik dimana disini saya menggunakan di bawah vulkanik untuk mengganti material stabilisasi yang sering digunakan yang saya menggunakan abu vulkanik ini salah satunya karena yang pertama membenifikan dengan sikah yang saya harapkan dapat menyerang air berlebih yang terdapat pada tanah kekuruhan dan bentuk dari libah abu vulkanik ini yang hampir menyerupai dengan semaya sehingga dengan alihnya abu vulkanik ini dapat menutup rongga-rongga yang terdapat pada tanah selanjutnya asam fosfat ini yang saya gunakan asam fosfat disini saya gunakan sebagai larutan pengikat antara libah vulkanik dan tanah karena biasanya kalau di bawah apabila kita menggunakan semen bisa pengikat atau materi yang pengikat itu adalah air disini saya mencoba menggunakan asam fosfat dimana asam fosfat sendiri termasuk asam lemah yang bisa digunakan untuk buku selanjutnya yang pertama saya melakukan klasifikasi literatur yaitu pengambilan sampel tanah kemudian di ekoropatis tanah setelah mengambil di ekoropatis tanah saya akan melakukan klasifikasi tanah terlebih dahulu untuk klasifikasi tanah ini saya akan menggunakan metode USGS dimana stabilisasi yang saya menerapkan yaitu stabilisasi bersifat kimiawi karena mencaburkan dari material editif lainnya jadi varian yang saya gunakan pada penelitian ini dibagian dari 3 varian dimana saya menguji varian asam fosfat di rangka 10% untuk varian yang saya mainkan yaitu di abu bukani sebesar 6% 8% dan 6% selanjutnya hasil yang dibagasan dari pengujian analisa ukuran butiran untuk mana asli yang saya laksanakan terdapat butiran yang loros ukuran 200 sebanyak 95% dengan persentrasi seperti yang ditambahkan di layar dimana data tersebut akan saya gunakan untuk klasifikasi tanah menggunakan USGS selanjutnya pengujian antar-perlipid disini terdapat nilai repositas yang cukup tinggi di 31% dimana pengujian antar-perlipid ini akan saya gunakan juga sebagai salah satu parameter klasifikasi tanah menggunakan USGS selanjutnya nah ini klasifikasi menggunakan USGS parameter yang saya menunjukkan untuk klasifikasi ini yang pertama adalah analisa putiran kemudian ada dari full janat perklik nilai L PL dan nilai klasifikasi index atau seperti ini nah kalau misal dari klasifikasi dari klasifikasi SS tanah yang saya gunakan tanah asli tersebut tergantung tergantung sebagai tanah dengan klasifikasi berputir halus atau biasa kita sebutkan pengkos agregatnya karena agregat yang urus lolos nomor 200 mencapai lebih dari 50% yaitu 95,21% next ini kurang lebih hasil pemungkian dari tanah asli dan klasifikasi next nah disini saya menulis bahwai bahwa terdapatnya perlindungan nilai index klasifikasi dari 31% dan mencapai optimum pada pahaya 3 yaitu mencapai 14,22% next nah dari pengujian UCS ini saya dapat nilai dari Q yang pertama kedua nilai dari klasifikasi tanah dan yang ketiga itu adalah monosilastisitas dan yang keempat menulis dimana disini terlihat nilai Q dari tanah saya itu mengalami kenaikan kenaikan dan dari nilai UCS sendiri kita dapat melihat konsistensi tanah tersebut dimana misalnya tanah lunak itu memiliki terses berapa terus tanah dengan konsistensi medium seperti apa tapi seperti apa selanjutnya ini untuk nilai monosilastisitas dan modulis setan terjadi peningkatan nilai monosilastisitas dan setan pada varian ketiga untuk optimumnya selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini yang pertama bahwa tanah asli saya merupakan tanah dengan nilai cepasitas cukup tinggi dan menurut USRS klasifikasi ini terjolong sebagai CH atau kita sering sebutkan fact play selanjutnya penurunan nilai indeks pasi teras terhadap materas stabilisasi abu vulkanik asal fosfat itu mencapai paling optimum pada varian 3 dimana saya mencampurkan 10% abu vulkanik dan 10% asal fosfat selanjutnya dari nilai CS tanah asli termasuk memiliki konsistensi lunak dengan nilai Tio sebesar 0,45 sedangkan setelah kita melakukan stabilisasi pada varian ketiga nilai dukungan Tio tanah tersebut mencapai ke 1,3 dimana konsistensi tanah itu jadi H2 jadi disini ada peningkatan dan perubahan sifat tanah antara tanah asli dan tanah stabilisasi selanjutnya ada peningkatan nilai koheksi dan mobilisasi tanah hal ini diperkirakan karena adanya pengaruh dari penambahan riba usul kali ini yang memiliki sifat pozolan dan asam posopat yang dapat bereaksi dengan buah terhadap air next kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan cipat mohon maaf misalnya dalam penyampaian ada tutup kata yang kurang berkenaan terima kasih selanjutnya saudari selamat siang terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian tesis saya yang berjudul pengaruh penggunaan vermiculite dan astaloposis sebagai material stabilisasi pada talaman pengguna untuk meningkatkan daidus masalah dalam penelitian kali ini saya berada di bawah tubinya bapak mentor syafil untuk paharan pada kali ini akan menjadi beberapa seksion yaitu penelitian penelitian hasil penelitian kemudian yang terakhir adalah kesempatan nah untuk pendekuluan sendiri yang mendasari saya melakukan penelitian ini adalah karena adanya permasalahan lembong atau ekspansif yang biasanya itu memiliki sifat berupa daidus yang yang rendah potensi pembang susut yang sangat besar kemudian kompresibilitas tinggi stabilitas tanah yang mudah kemudian ikatan antar partikelnya yang yang dan sensibilitas tanah yang baik nah karakteristik karakteristik burung ini akan menyebabkan adanya terakas atau bahkan penurunan maka dari itu dilakukan sebuah maksi stabilisasi banan yaitu dalam penelitian ini kami menggunakan kadar asal emulusi yang dikunci pada 100% yaitu konstan untuk setiap benda uji kemudian untuk bahan stabilisasi selanjutnya adalah berubah yang di kulit sebisa 3, 5, dan 7% untuk tanah yang digunakan merupakan tanah eksplansif yang berdasarkan dari pengujian X-ray diffraction atau X-antites yang dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sifat tanah sesuai dengan kandungan mineral dan gusunnya secara umum tanah lampu sebelumak itu biasanya disusun oleh beberapa material yang dominan yaitu irid, kaolinid, dan memori lanid untuk pembahasan yang berkaitan dengan hal ini sudah dilakukan pada pelitian saya sebelumnya jadi ini bersifat ajutan yaitu menunjukkan tanah berbadi itu diklasifikasikan sebagai tanah lunak dengan plastisitas yang tinggi dan juga dikategorikan sebagai tanah eksplansi berdasarkan material penelusur tingginya klasifikasitas dan tingginya potensi kembar suci berkaitan nah untuk dari material stabilisasi yang digunakan yang pertama adalah aspal emulusi aspal emulusi ini digunakan sebagai material adesif atau penambahan terdapatan antar partikel yang nantinya diharapkan mengeras mengeras dalam waktu tertentu dan menambah kekuatan banan untuk jenisnya sendiri kami disini menggunakan aspal emulusi dengan jenis flow setting yang akan mengeras dalam kurun waktu beberapa jam hingga 24 jam untuk vermiculit sendiri vermiculit ini digunakan karena kandungan silikanya yang tinggi dan kemampuan yang tinggi pada rumunya vermiculit ini digunakan sebagai campuran untuk bahan tanam untuk kemudian yang kami bahas di perlindungan ini adalah yang terutama adalah pengujian kekuatan gelas untuk pengujian ini itu dilakukan pada benda uji sampel yang berbentuk siliklar dan ditambahkan buah klasial yang akan diberikan sampai benda uji tersebut mengalami kebutuhan berupa deformasi atau pembejaan dial yang penurun atau berolak untuk klasifikasinya nanti hasil akhirnya itu kepada yang um atau ibu itu dapat untuk menentukan proses dan istanah yaitu sangat lunak menengah kapu sangat teku dan teras seperti pada tabel nah untuk pengujian selanjutnya adalah dilakukan pengujian CBR yang ditujukan untuk mengevaluasi potensi kekuatan material di istanah di spondisi bawah dan termasuk material daun yang di dilakukan untuk perkerasan jalan untuk hasil akhirnya sendiri dinyatakan 6% dan untuk hasil akhir nilai CBR untuk tanah perbekar atau stabilisasi yang merupakan kandungan simita atau bahan yang berusifat semididius itu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu terbukti meningkat hal ini itu jika adanya reaksi pemimpinan antara tanah air dan material stabilisasi yang kemudian memadah dan membentuk masa yang lebih beras untuk metodologi penelitian yang kami lakukan itu yang pertama adalah pemujian sifat fisik tanah dan setiap setelah hasilnya dikonfirmasi tanah tersebut memiliki karakteristik yang buruk bahkan dilakukanlah stabilisasi stabilisasi ini dilakukan dengan mencampurkan material pasal imunusi dan vertikulit dengan presentasi seperti pada tabel kemudian selanjutnya dilakukan juga pemujian sifat mekanis tanah maupun tanah yang hasil stabilisasi dengan melakukan penujian kotakan bebas dan cdm untuk hasilnya sendiri dari pengujian yang telah dilakukan itu didapat seperti didapat di dalam tabel adalah material yang paling dominan adalah material hawaizid sifat hawaizid ini sendiri itu memiliki sifat yang mirip seperti kabel ini yaitu dengan susunan material mineral yang menyusun tanah tersebut itu dapat menyebabkan tanah memiliki kejenderaan untuk bersifat eksplansif atau dengan susunan persentase yang berbeda mungkin atau dengan material yang berbeda akan menyebabkan tanah itu memiliki sifat yang berbeda-beda kemudian untuk tanah asil ini telah di uji memiliki nilai pas set yang tinggi kemudian dari segi dari segi di beningkat dari peti dan material penyiasinya ini maka dapat informasi sebagai tanah yang untuk kemujian UCS nya sendiri itu menghasilkan KU pada tanah asil itu sebesar 2,17 kemudian terjadi peningkatan nilai pada benda uji yang tidak diperang yaitu peningkatan nilai tertinggi terdapat pada varian ketiga atau dengan campuran 5% yang diurit dan 8% asfal imusin kemudian dilakukan juga kemudian dengan masa pemeran yang dihari yaitu melihat apakah terjadi perubahan kekuatan pada tanah yang diujikan terkait dengan proses kelihatan pada asfal nah untuk benda uji yang diperang itu terdentik dapat meningkatkan nilai dari IQ itu sendiri nah sedangkan untuk nilai kohesi tanah itu didapatkan dari nilai dari 1,5 kilo dapat dirihat pada tampil dan grafik berikut nah untuk pengujian CBR sendiri itu mendapatkan hasil untuk CBR yang langsung diperang dengan pemerangan diolahari itu pada tanah asli menghasilkan menghasilkan nilai yaitu sebesar 2,9% kemudian kami ambil pembuji CBR pada variasi optimum yaitu pada variasi ketiga dengan 95% terbit 2,8% asli emosi itu nilainya juga terbukti meningkat kemudian nilai tersebut terus meningkat juga pada pemerangan di hari ketiga dan hari ketujuh kemudian untuk memperkirakan kondisi tanah terburuk atau dalam kondisi jenuh maka dilakukan pengujian CBR secara tanam atau SOP itu juga menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada CBR yang tidak di yaitu sebesar 0,8% untuk tanah asli kemudian untuk variasi ketiga dengan pemerangan harinya sebesar 2% yang untuk tiga harinya sebesar 9% dan untuk tujuh harinya adalah sebesar 4,8% nah dari hasil yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa sebetulnya pengujian krisis tanah asli itu mengertikan bahwa tanah dibuat lagi merupakan tanah lembut ekspansif yang dibuktikan dengan hasil eksterni dari material penyusunnya kemudian nilai yang lebih dari 30 yaitu termasuk dalam tanah ekspansif dengan plastisitas tinggi kemudian untuk plastifikasi tanah berdasarkan nilai kipu dari hasil UCS itu untuk tanah asli merupakan kategori tanah yang sangat dengan konsistensi sangat lemah namun pada setelah pencampuran bahan stabilisasi dan diperang itu menunjukkan tanah berubah menjadi kondisi konsistensi yang kaku setelah pembangunan jahili kemudian untuk CBR itu yang untuk tanah asli yang sangat kecil dan memenuhi cara untuk dijadikan tanah dasar perkerasan namun setelah dilakukannya stabilisasi nilai CBR terbukti meningkat dan sudah dapat dikategorikan sebagai tanah yang dapat dipersiapkan untuk digunakan sebagai tanah dasar untuk perkerasan untuk dari hasil pemujian yang telah dilakukan stabilisasi optimum terjadi pada variasi ke-3 atau V3 yaitu dengan pencampuran sebesar 5% verbi kulit dan 8% asfal emosi bila ditinjau dari peningkatan GU kompisi dan nilai CBR untuk nilai GU CU dan CBR itu menurun pada variable terakhir atau variable terakhir dan ini dikarenakan karena mungkin kandungan verbi kulit yang terlalu banyak pada campuran itu akhirnya nantinya menyerang air yang terlalu banyak sehingga kekuatan tanah tersebut mendorong mungkin itu dulu perparan dari saya jika ada Bapak Ibu di sini terima kasih selanjutnya dari Saudara hari saya akan mempresentasikan mempresentasikan saya yang berjudul stabilisasi tanah membuangkan punggol ribut kubu dan punggol rutan asal kuspat ditinggal dari melek kuat kambilas punggol punggol dilakukan saya art binar 0 dan punggol saya yaitu kubu 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 yang kubu dilakukan di lahan yang memiliki tanah renang tanah renang sendiri itu memiliki sifat tanah seperti dan yang rendah dan termasuk tanah koesif tanah koesif sendiri memiliki atau kelemahan yaitu misalnya dari beberapa kasus yang saya ambil seperti mengeringan gedung di daerah Pandang Timang kemudian runtuhnya cendatan di daerah Papua akibat perdasaran lakukan kemudian kerusakan jalan di daerah Perudadi akibat subgrade yang kurang lebih dari kasus kegagalan tersebut terdapat solusi atau perbaikan atau berikman tanah untuk memperbaiki sifat tanah tersebut yaitu menggunakan metode stabilisasi metode stabilisasi itu metode perbaikan tanah sifat tanah dengan melambatkan campuran tertentu seperti padangnya itu semang, kakur, atau BAS metode stabilisasi tersebut sendiri juga terdapat bermacam yaitu menggunakan metode stabilisasi alami dan kimia nah disini saya menggunakan 7 macam jenis dan juga jenis yang sebutnya yaitu peluduk buku itu alami dan kemudian asal pesawat itu kimia kemudian tanah lunak seperti kita tahu ketahui kalau itu tanah koresit yang sebagian besar memiliki dari budi-budi raih sangat bagus seperti ilang atau burung memiliki sifat dihukum yang tanah yang rendah kogresi yang panik transform yang agilitas yang rendah kemampatan cukup mudik dan nilai besar yang rendah kemudian stabilisasi tanah seperti yang sudah saya jelaskan stabilisasi tanah itu seperti contoh memperfeksi sifat tanah antara lain sifat sifat tanah dan pembangsus kemudian lompur budi-budi lompur budi-budi merupakan salah satu fenomena fenomena alam yang dapat ditemukan di Indonesia berlokasi di desa kubur kesamatan peradilan perutukan Jawa ini berasal dari batuan yang mengalami patahun di sesara mudia yang mengatakan kewarnya aliragas dan lompur ke permutan melalui batuan yang sudah dilakukan nah kenapa saya menggunakan lompur budi-budi lompur budi-budi memiliki kandungan usur kimia seperti keleas dan mekanik atau berokanik dimana kita jual material keleas yang mekanik sering dipakai untuk stabilisasi panas seperti usur kimia silica dan yang kapur yaitu hampir menerupai kejual material yang biasa digunakan kandungan budi-budiku tersebut saya uji di teknira di laboratorium teknologi minarab dan batu barat dibanding pagi tahun 2020 menerupai menerupai tanah sepat bahan kimia memiliki tektur ketat berolet tanrur yang digunakan dalam kegiatan perindustrian sehingga bahan kimia tersebut dapat meningkat kenderaan hukum menjadi padat tanah sifat dari kimia tersebut panas sehingga dapat air dalam tanah itu bisa menguat ke udara sehingga dapat mengurangi pemuayaan sesudah lempung yang dikutip dari sabri dalam 2020 bahan kimia tersebut diharapkan dapat memiliki kekuatan yang menjadi umkar lain kemudian kemudian tes kemudian 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 tanah yang menentukan nilai kekuatan dalam penjagaan berikut sender hasil dari pemaketan dari penjagaan universitas u pulih tes sendiri mengajul pada peraturan ISTM kiri di pesat kemudian lanjut metode penelitian yang pertama adalah studi literatur persiapan alat dan peraturan untuk tanah kemudian sendiri saya ambil di daerah Jibadik apa Jibadik menurut pindah kebaran tanah ekstansif yang ditularkan oleh Kementerian SDN itu tanah tanah di daerah Jibadik termasuk tanah rumah maka dari itu saya mengambil tanah di daerah Jibadik kemudian berkodokku saya ambil juga di daerah yang langsung jadi Purwujati 3 juta tengah mumpur tersebut saya akan kemudian setelah kering saya tentu menjadi halus sehingga cepat digunakan sebagai Bancang yang asal pesat saya cepatkan di diniak parma setelah persiapan menjaga peran kemudian saya menggunakan penjagaan seperti penjagaan CS dan kajaran air atau begini kemudian melakukan klasifikasi tanah apakah nama tersebut lola atau tidak setelah lola saya menunjukkan engineering properties disini saya masih menunjukkan CS karena terdapat beberapa penjaga 12 kemudian tanah persentase tanah yang kurang yang saya lakukan itu terdapat 3 varian tanah asli kemudian varian pertama itu lumpur 26 10 dan 15 persen lalu untuk asal perspatnya atau TLAF itu masing-masing varian 10 persen kemudian lalisa dan akhir pembahasan yang selanjutnya untuk sejenis pembahasan yang juga sekurang kristana disini dapat dilihat tanah asli dari tanah yang saya uji itu nilai lainnya sebesar 46 persen kemudian semakin menambahnya taburan stabilisasi nilai pd-nya pun sehat yang berikut lanjut kemudian kemudian klasifikasi tanah saya membuka di USGS jambil dua parametlar yaitu nilai kai yang menilai maritas kaya yang dihubungkan yang terkenal di era CH di mana bergolong tanah jenis fact lain dengan positif universitas tinggi kemudian untuk menjelar program kris antara penelitian UCS di sini nilai maksimal dari penelitian UCS yaitu di tarian tiga yang nilai KMN satu keman dua di mana berarti nilai tersebut berdasarkan tabel konsistensi tanah itu berada di kapal yaitu di nilai satu sampai itu next dan kesimpulan yang pertama berdasarkan hasil akibat milik nilai KMN pada tanah ada sebesar 46 yang kategori dan kemampuan itu kemudian kedua hasilifikasi tanah mengelangkat B7 UCS menjelis tanah di karnitani termasuk jenis fat clay yang sangat tinggi plastik kesehatan berhasil penggiatan atribut unit mengulangkan tanah yang stabilisasi dapat menurutkan nilai PI sebesar 70% pada sampelan optimum pada varian ketiga yaitu 15% yang 10% menarukan masalah fosfat dengan nilai PI sebesar 12% yang kategori kapan tanah itu tidak aktif yaitu sebesar 6,2 kemudian nilai kuatakan yang koresi tanah dari penelitian cahres itu sebesar 1,02 kilogram per centimeter persegi dan untuk koresi tanah nya 0,51 kilogram per persegi dengan apuran bagimaran ketiga itu meningkat sebesar 35% termasuk tanah nilai kuat tanah nilai kuat tanah termasuk dalam kategori nilai konsistensi tanah yang kaku saya dapat disimbulkan bahwa bahan penelitian stabilisasi dapat meningkatkan penelitian di tunjau dari kemudian penjauh maksudnya presentasi yang saya sampaikan terima kasih terima kasih selanjutnya selamat persentasikan selamat siang bapak ibu dan kemudian sebuah perkenalkan saya Orjohan saya salah satu mahasiswa FASASA yang bagister di Universitas Tawang Pahena pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit sharing terkait penelitian sudah saya lakukan yaitu dengan judul evolusi perilaku dan viskositas dari material pasir pelanawan pada kondisi terlitu vaksin murah di Zobor dalam penelitian ini saya dibubing oleh dua pemindik yaitu pertama Prof. Paul Sumram Nurhanjo dan kedua dengan pemindik yaitu Pak Budianto Wijaya mungkin begitu production dari saya baik pertama berikut beberapa list layout paparan yang akan saya sampaikan jadi pertama saya memulai dari pendahuluan kemudian dilanjut dengan studi literatur kemudian dilanjut kembali dengan metodologi penelitian kemudian dari hal tersebut hasil penelitiannya bagaimana dan selanjutnya kesimpulan dari penelitian setelah saya lakukan dan terakhir juga disampaikan dokumentasi pengujian dari penelitian sudah saya lakukan baik selanjutnya ya jadi latar belakang pandangan penelitian kali ini pertama terkait gempa paludong yang terjadi pada tahun 2018 jadi seperti yang kita ketahui bersama pada tahun 2018 tersebut terjadi gempa yang cukup masif sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup besar dapat kita lihat pertama fenomena liquid vaksin disini nah dari fenomena liquid vaksin ini terjadi kerusakan pada beberapa area pertama area 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 kemudian zona OB ketiga petobo dan segala lainnya jadi peristiwa liquid vaksin ini mengakibatkan perusahaan cukup masif karena kondisi dia yang mengalir dimana peristiwa ini dapat tersebut dengan peristiwa prolifaction nah dari beberapa literatur yang sudah disampaikan peristiwa ini memang terkait dengan konsep aliran freedom dimana aliran yang tersebut perubahan aliran dan monitor yang berfungsi dari kuat biasa residual dan diskusitas baik next selanjutnya pada penelitian ini dari 4 area tersebut saya memfokus studi saya penelitian saya pada area desasi balaya jadi pada waktu tersebut ini konfigurasi desasi balaya jadi pada waktu itu saya melakukan side visit 6 bulan pas kejadian jadi saya kesalahan untuk melihat untuk disesai dan juga mengambil sampel dimana sampel ini saya hambur untuk penelitian saya yaitu pertama fokus penelitian adalah memahami perilaku material tanah desasi balaya dan kemudian adalah mencari nilai fiskositas material tanah desasi balaya dimana material fiskositas merupakan suatu parameter yang cukup penting dalam kajian aliran dalam kristi warna soran jadi kalau kita lihat material tanah di area desasi ini memang dominasinya material sintisan jadi nanti diselidik selanjutnya ada disampaian keselidik baik next nah dari titik tersebut maka kami mencoba men-develop suatu hal yang menunjang kemungkinan pertama kita mencari suatu alat bagaimana kita bisa menghasilkan suatu beban minalik jadi untuk memoneral kondisi lebih vaksin jadi pertama kita mencoba membuat suatu alat yaitu shake table jadi shake table ini memang ada beberapa benefit yaitu pertama kita dapat mengontrol amplitude kemudian juga dapat melakukan pergerakan input multi sumbu bisa sumbu X dan sumbu Y dan kemudian lebih mudah dalam tak pengukuran dibanding metode lainnya jadi kami untuk mempunyai shake table yang ditolah multi sumbu bisa pergerakan sumbu X horizontal dan sumbu Y secara vertikal namun pada titik ini fokus kami adalah pada horizontal yaitu horizontal yang bergerakannya selanjutnya kami juga mencoba membuat suatu chamber dimana untuk tempat material tanah kita nah chamber ini dibuat dengan material akrilik dengan dimensi 40 cm yang telah tinggi 70 cm konsep dari chamber ini kita mengambil konsep calibration chamber dimana ada beberapa limitasi pemodela pertama untuk boundary pertama yang biasa kita sering melakukan full scale calibration chamber jadi ada pemberian berban sigma V dan sigma H namun untuk simplify seringkali kita mengodalkan dengan boundary condition 3 yaitu kita tidak mengizinkan adanya deformasi lateral tapi kita mengizinkan adanya stress pada arah vertikal jadi pada hal ini konsep yang kami gunakan yalah boundary condition 3 yaitu kita tidak mengizinkan adanya deformasi lateral sehingga kita membuat akriliknya cukup tebal 3 cm ya next selanjutnya baik setelah kita mengkaji bagian cara mengodalkan beban dinamik next stepnya kita mencoba cara bagaimana kita bisa mendapatkan fiskositas pada kondisi terifaksi sehingga kita bisa dapat parameter input dalam sudi airan nah kita mencoba membaca literatur nah disini kita menemukan literatur bahwa dari referensi mahajar dan duduk pada dalam 16 dikatakan bahwa pergerakan aksial pada suatu shaft dalam kondisi fiskos menghasilkan suatu tegangan resistensi selimut yang berupa dua komponen komponen pertama yang adalah komponen statif dan kedua adalah komponen fiskos dimana komponen fiskos ini ada efek beberapa parameter yaitu pertama parameter fiskositas rate penetration zona area critical state jadi zona area yang mengalami kegamaan dan penusukan dan kemudian cleaning shaftnya jadi dengan metode dengan konsep ini kita mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan suatu shaft dimana kita bisa mengukur mengukur resistensi secara terukur dan kemudian pendekatan untuk menghitung tegangan air poli itu kita memperlukan material akhirnya sudah terjadi vaksin jadi konsepnya begitu kemudian next ialah material alat penguji yang kita gunakan yaitu kita menggunakan CPTU yang seringkali kita sebut bisokon jadi memang bisokon ini punya kuatian dia alatnya memiliki elemen datu poli dimana kita bisa mengukur tegangan air poli pada saat penusukan selain itu penguji ini juga bersifat kontinus jadi kita bisa mendapatkan talan ujung poli friksi secara menerus jadi tanpa tertentu sepulis setiap luku senti dengan konsep ini maka kita coba melakukan penelitian dengan kombinasi hal tersebut dan metode pembacaan yang menggunakan alat CPTU ini jadi kalau kita lihat ini adalah kurva disipasi dimana kita bisa dapat meningkatan dari access operation pada setiap luku faksi dan kemudian penurunannya setelah berbanding nomin diberikan jadi konsep ini yang kita gunakan dan kemudian menurut Isihara pada tahun 1993 untuk material tanpa dari pelan awan karena rasio nilai rasio tanpa equity access hanya mencapai 0.9 atau 0.95 dimana overburden tidak dapat terlampaui sebelumnya jadi masih ada spare sekitar kurang 5% ya berikut maka dengan hal tersebut kita coba aplikasikan dan kemudian kita coba bagaimana cara pengodilan pembuatan material sampo tanahnya jadi kita juga melakukan pembelajaran itu latur pertama kalau kita baca memang untuk sampo tanah pasir yang umum kita berang yalah tamping metode getaran konsolidasi dan fungiasi nah dari empat metode ini memang dari literatur yang saya baca untuk material pasir kewarnawan jadi menurut Prahacur 1989 metode proviasi ini memang cukup mudah dilakukan namun kurang tepat dilakukan untuk material pasir kehanaman karena dia dapat terikat satu sama lain dalam kondisi lembar sehingga dibuatlah satu metode dan metode konsolidasi dengan membuat material tanah menjadi selerit lebih dari dulu kelebihannya yalah kita dapat memodelkan material tanah sesuai kondisi dilapang jadi kita membuat material tanah menjadi seleri dan kita memodelkan historical di sana jadi kita biarkan konsolidasi kekurangannya efek konsolidasi ini memiliki waktu relatif lama untuk kita biarkan tanah tanah tersebut berkonsolidasi baik next nah kemudian kita lanjut ke metode penelitian pertama saya melakukan survei lapangan tersebut dan mengambil beberapa sampel disini saya mengambil 5 sampel ini ialah beberapa visual sampelnya memang jenis tanahnya agak variatif jadi kami melakukan screening tanah kita uji salingan yang jelek bantu-bantu kita buang dan kemudian untuk penelitian karena tanah yang kita gunakan rupanya tidak cukup banyak jadi waktu itu diputuskan kita menggabung beberapa material dan kemudian dengan catatan fine content kita batasi di atas eh dibawah di mantas besai jadi kita kontrol fine content-nya agar sifat sifat putih dan halusnya tidak mendominasi jadi masih perilakunya masih perilaku pasir tidak menjadi material halus dominasinya baik next ini selanjutnya yaitu tanah kunjiannya terutama kita mencoba mempersiapkan sampel selati kita melakukan target saturated 100% waktu itu kita upayakan jadi kita mencoba mencampur dengan komposisi air dan berat tanah sehingga didapatkan selati tanah seperti ini setelah ditaruh ke dalam chamber kemudian next yalah persiapan alat bisopone jadi kita membuat suatu alat bisopone penetrometernya agar kita bisa push dengan red constant jadi tidak berubah ruta nah ini kita buat lalu kita pasang alat bisopone kita disini nah ini untuk persiapan sebelum penusukan next nah karena beban chamber ini cukup kecil diameternya maka cover burden di chamber ini cukup berat kecil oleh karena itu kita berpikir untuk kita memberikan sedikit beban tambahan search charge disini agar cover burden secara total lebih besar untuk agar risk di balik tidak langsung terjadi jadi ada tahanan yang untuk melawat ya kurang lebih begini next ini adalah visual dokumentasi pada saat peristiwa kebandinan diberikan jadi memang material air ini mulai naik ke atas nah setelah beberapa sekian lama material ini mulai kehilangan dari dukung sehingga material besi mulai drop nah ini adalah set anak pengukurannya jadi disini ada beberapa alat CTQ lalu ada beberapa monitor ini alat penelitrometernya ini alat chambernya dan disini kita juga mengukur akselerometer cuman disini kita menggunakan akselerometer yang cukup simplifat kita menggunakan software eh menggunakan aplikasi baik next nah ini di jalan pertama jadi kita biarkan sampel kita konsolin 21 hari dan kita berikan buban dinamik dua fase input yaitu pertama kita trial dengan buban yang lebih kecil dan buban yang lebih besar ini untuk akselerasi sumbu Y yang terukur baik next jadi dari hasil penyelitian ini diketahui bahwa setelah kebenin yang diberikan terjadi pekanan apori ekses yang bertambah kemudian diturni dengan penurunan dari tip resistensitas sehingga dapat disimulkan bahwa kekuatan menang kita terlalu kemana saat lupi vaksin terhadap apori ekses terbaik next nah ini adalah pengujian kedua kita melakukan pengujian dengan metode yang sama yang waktu 9 hari dengan waktu akselerasi seperti ini dengan buban sinusoidal next ialah hasil dari pengujian ini oke ini masih sama jadi kita kontrol pore pressure kita ukur lalu disini ialah rasio excess pore pressure disini mendekati 1 tapi tidak sampai 6.94 sesuai yang disampaikan next nah ini ialah nilai hangat ujung yang terukur jadi setelah dikrivaksi kita matikan beban lalu kita push di video kita disini terukur tip resistensitas kita nah disini kita menduga adanya boundary effect disini sehingga kita hanya mengambil di kedalaman yang kurang lebih disini nah ini ialah ukuran sleeve resistensitasnya nah dari ini kita next kita melakukan korelasi terhadap beberapa parameter ini kita input velocity-nya diameternya nilai efek zona yang terpengaruhnya kita asumsi zona terpengaruhnya 4 sehingga parametri beta-mal 1,56 lalu dari hitungan kita dapat average untuk niat disuskira sekitar 18 ms dengan pendekatan friction-resistant kondisi disuskira next ini kesimpulan jadi material pasir penerawan pasir penerawan pada dunia parameter lekevaksi pada kurang lebih 94% menjadi overburden kemudian juga lekevaksi jadi pengen aporekses dan pengen kekuatan tanah dan kemudian disuskirpun dapat digunakan untuk parametri viskositas pada kondisi terlekevaksi yang dimana parametri dapat digunakan sebagai parametri input dalam pengajian risk assessment dalam konvensi akhiran infeksi yang terakhir ini ada sedikit dokumentasi mungkin singkat sekitar 1 menit saja nah ini adalah kemudiannya ini adalah kemudian maksud tidak ini kebanggaan selanjutnya ini sekitar juga apa selamat menikmati 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 yang saya lakukan Terima kasih Sesi berikutnya yaitu mungkin sesi tanya-tanya jawab dari Bapak Juri silahkan dari Saudari Rio Tidak apa-apa sih cuma segini supaya supaya lebih atraktif yang seperti tadi yang ada darangan historisah karena kalau yang saya baca dari Bapak Landa historisinya wujud-wujud-wujud sebuah kumpulan segini-segini tapi historical juga background-background yang itu belum tersaji di sini saya tidak tahu apa-apa makanya tapi harusnya sih dalam 25 cukup di sini jadi karena dalam 16 menit semua itu harus tersampaikan termasuk juga aspek historical jadi kesinapuan penelitian itu kelihatan itu nah ini yang saya nampak belum benar nampak jadi alasan penggunaan alasan post dan alasan yang terlukan ini terlihat ada abu pulkaring ya ya abu pulkaring berarti diambil dari bumukati ya mas betul kalau misalnya di sini tidak ada bumukati mak kebetulan karena pendekatan saya itu berasal dari daerah sosa saya berasal dari Jawa Tengah dan mungkin kita sudah banyak tahu bahwa di Jawa Tengah sendiri sering terjadi rendahkan jadi diambil dari abu pulkaring ya masyarakat iya kebetulan waktu saya itu pendekatan berada 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 itu kan ada batasannya juga gitu ada ceritanya juga ini saya ambil di lokasi ini yang akan membutuhkan hasil apa yang terjadi pada pendampak itu itu historikannya yang disampaikan juga terus ada kontra ini tadi ini kan soal ini sejatinya kalau unconfined itu yang namanya itu termasuk shear strength kita mencari kekuatannya berarti kan ideal kita menggunakan un disturbed seperti itu atau kalau misalnya mau dijadikan itu perbandingan dengan sampel-sampel yang baik misalnya anda menggunakan beberapa kondisi kita tahu satu kondisi untuk kebetulan karena ini penelitian lanjutan dari yang sebelumnya saya menggunakan penggunaan investor jadi memang kita menggunakan paksi sebenarnya tidak itu disampaikan ini misalnya dalam kondisi OEC mungkin tidak mungkin saya bingung siapa yang tanggung soalnya di si tanggung lunak sebetulnya bagaimana itu terus ya 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 masalah juga harusnya disampaikan aja gitu ya disampaikan lunak lunak ya disampaikan juga belum jelas ya apa gitu kenapa disampaikan lunak Saya kurang setuju kalau paramedic yang diambil sebagai tangan benang itu hanya PIA Tapi harus ada sesuatu yang berkaitan dengan strength yang diambil Entah itu pekerjaan atau pekerjaan lapangan atau pekerjaan Tapi ada justifikasi bahwa ini tadi tangan benang itu Tapi tidak hanya berdasarkan oleh PIA Karena biasanya kalau PIA itu Kalau PIA dikaitkan dengan strength, saya setuju Karena PIA itu kan sejaranya ada kemampuan kami yang baik Konsepannya Konsepannya adalah yang mengembang Kalau dikaitkan dengan itu Menurut saya kurang lengkap Kurang buat justifikasinya Mungkin ada bagian juga Di uji PH nya Karena kan anda menggunakan asam kan? Asam fosfat Dan saat itu justru membuat rangang itu menjadi asam Nah kalau dari peningkat yang saya baca Tanah fosfat Tanah swelling dan tanah yang soft Itu biasanya hanya tinggi Biasanya tidak tinggi Itu biasanya asam Masih asam Nah kalau misalnya dikasih asam fosfat Atau tambah asam Itu tambah asam Atau tidak tahu Itu menarik Jadi ada informasi tentang PH Nah sekarang Saya jadi mau menambahkan ke atas semua ya Karena saya gudul ya Jadi saya wajar Jadi kita jangan Kita jangan mengapa membatasi Orang-orang yang begitu itu adalah Orang biotimik ya Jadi kita harus mengenai Orang-orang yang Kebetulan tidak menilai sama kita Kayak dia misalnya Saya kita lihat Orang-orang yang sama Orang kimia Untuk menjelaskan Kenapa di situ-itu Reaksi kimia seperti apa Dan terakhir kan Orang-orang yang telah belajar Mungkin diikuti-ikuti Gak apa-apa Tampah kimia Reaksi kimia seperti apa Dan orang yang Kompetensi menjelaskan Teman-teman di kimia Kompetensi menjelaskan Ini bisa menjelaskan Enggak sih Nah Ini delapan Delapan masalah ini Menyelesaiannya Dr.Tovid-nya sangat Sangat lama Sangat keras Hubungannya dengan kimia Kimia tanah Karena Anda ingin memperbaiki Tanah Para kesehatan tanah Dan sisi kimia Anda jauh Mineralnya It's good ya Tapi Kalau dalam Semoga Apa 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 Itu juga sama ya, saya salah saja Pertama, Aspahal evolusi Ini kan sesuatu yang Gak banyak orang tahu Tapi saya mengharapkan Anda menampilkan foto Contohnya ini, foto contoh Yang disebut dengan Aspahal evolusi Itu sama Ini kok kenapa pekunjuk-punjukkan anda pakai ini Reasonnya itu apa Apakah Secara Secara Warga di daerah tertentu Sudah biasa menggunakan ini Untuk stabilisasi tanah Di tempat dan bagaimana Terus juga Apa ya Historikalnya Tentang ini apa Historikal penggunaan bahan ini Seperti apa Terima kasih Nah Terima kasih Kalau yang Untuk Sebelumnya sudah Di Jadi saya mencoba untuk mengkombin Dari penelitian yang sebelumnya Itu kan Dilakukan Hanya Menggunakan Satu material yaitu Aspahal evolusi Dan Hasilnya itu tidak terlalu optimal Maka Terjadi penggunaan pada diri Cuma Untuk kekuatan yang di CBA Tidak terlalu optimal Maka saya mencoba mengkombin Dengan mengambahkan Material lain Sebagai adesinya itu Sebagai Berupa Yang Pada penelitian yang Terlalu Terbukti untuk dapat Mengingatkan Perluar makinan Itu Disampaikan aja Pak Disampaikan Di Di Penelitian Oke Oke Pertanyaan saya Ini sebenarnya Ada di bahas tanah 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 Ada kajian Ada kajian tangan letak tidak Seperti Tidak Tidak Ini kan sesuatu Yang berbeda Dua hal yang berbeda Oke Terus 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 Papan itu mix antara lunak Dan ekspansi Ya Kemudian Sama Batasannya Berjelas ya Nah ini anda sudah memasukkan usul Fun time Tadi ya Kalau saya enggak bacanya Nah itu juga Diteraskan Bahasa masalah Ini slide saya Slide saya Selain saya melakukan Studi terhadap Bahannya Saya melakukan studi Terhadap Fun time Waktu kemarahan Selamat Tadi pak Yang main Ini kan Lampu Cari Hades 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 Dua Hades 00 00 00 00 00 00 Hai berkata kenapa yang udah melanjutin 14 hari 21 hari hah kok mau kenipun makasih saya bisa bisa memakasi prioritas saya selama saya selama saya saya ketulis itu kok masalah itu ya perubahannya saya sudah enggak senang ini bagian makanya dari awal ini awal saya dengan masalah itu kan sebenarnya meskipun apa Pak Pak Mas ini pak kaya pas itu pada awalnya itu fokusannya itu untuk mendorongkan pernikahan itu terima kasih setelah panda panda dan itu kan setelah si Ferencuk ini menyerang akhir itu ternyata dia akan mengembang, walaupun memang tidak sepengdifikan dengan pengenangan yang terlalu Tapi kalau tidak bukan dengan atas pahlawan yang berikut itu kan, dia kayak bisa dapat menahan si pengenangan kreditnya ini tanpa mengurangi pengusiaan untuk menyerang hal yang berlalu yang berlebih Masa untuk membahas itu sendiri, memang belum masukkan ke dalam kreditnya Ini juga saya mengenai soalnya yang saya tahu, sepenuhnya pengawal saya dari kreditnya itu bahan yang mudah saya menyerang ayo Bisa menyebabkan pengembangan, saya tahu ya Nah, ini pun malah dipakai gitu, buat strategisasi Terima kasih 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 Bagaimana impotensi Anda? Karena saya kerja di solor, paketan kriminal dari proyek. Jadi, pergilah penasaran, apakah anak lupur tersebut bisa dimanfaatkan atau tidak. Karena untuk sekarang itu, biasanya hanya di gunakan dengan tiap dagang. Kalau lupur itu akhirnya, kan banyak. Karena lupur itu semakin lama akan semakin bertambah. Karena kan akan bukan terus. Seperti hanya umur 8 bulan. Kalau tidak, apakah hati lupur tersebut bisa digunakan atau tidak. Kalau tidak, apakah hati lupur tersebut? Kalau tidak, apakah hati lupur tersebut? Kalau tidak, apakah hati lupur tersebut? Ternyata, masyarakat yang masih sama. Jadi, di segi agungan silika, jatuh akur, dan lain-lain. Terima kasih. Sudah ada ini nggak? Ada orang yang pernah nyobanya untuk mahasiskan stabilisasi? Belum. Suara lainnya. Ya, karena setahu saya baru beberapa orangnya. Saya itu memang menangasi yang dalam hatap. Masih takupnya, gitu. Ya, berlentunya apa? Sebagai stabilisasi. Cuma yang saya punya itu, memang nedenat. Kampu-nya. Kampu-nya? Berhubung dengan kering kulit. Kering kulit. Kampu-nya. ya kalau saya belum ada yang di aplikasi tapi kurang dalam ya saya masih ada, kalau bisa kita dalam hajalah literatur, contoh-contoh literatur-literatur yang ada pakai itu apa aja kalau tidak menurutkan orang-orang sebut Anda belajar sesuatu jadi tidak harus dari mulai dari 0 lagi dan aksi kemudian atau paket kalau paket, saya kalau saya coba lihat sini tidak ada biasanya ada 0 kalau tidak ada 0 kalau tidak ada 0 kalau tidak ada 0 akan mudah diserang kita seperti ini terus apa alasannya kalau kita menggunakan reaksi kimia seperti apa ya bagaimana kalau ada menggunakan reaksi itu cukup membantu terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya saudara saudara mas saya menurutkan iya 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 saya tahu sudah cukup panjang historical 6 menit jadi saya sudah baca beberapa ini satu yang agak memelitik saya pertama kalau di digit ke apa ini Anda mau mencari diskosis kan ya diskosis materialnya pertanyaan saya tananya harus unlisted atau Pada pendidikan ini, saya berdasarkan distoper. Kenapa orang saya tanya? Karena waktu itu kita punya ke dalam jika kenyataan distoper, kita belum berdasarkan sampel, kita punya tempat kesan di sana. Jadi kita signifikan hanya distoper. Jadi kita hanya kumpas bagian atas berkomentar dengan salah satu biasa, lalu saya ambil. Jadi distoper. Terus, bagaimana mempunyai relasikan dengan kejadian kalau saya pernah menggunakan sesuatu yang sangat tegak? Jadi mungkin orangnya hanya lebih memperoleh mekanismenya. Tidak sampai tertentu. Jadi kita melakukan pendekatannya, mungkin walaupun dia distoper. Mungkin secara behaviornya kurang lebih mirip. Walaupun dia distoper. Jadi setara berikutnya masih Menteri Masyarakat Manawan? Tidak. 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 Satu itu ya. Yang kedua, Anda mengambil di lokasi yang sudah tergambung. Tidak. Tergambung, Anda tergambung lagi. Dia itu sudah lebih jauh dari dunia. Mungkin ya. Mungkin ya. Kalau seandainya Anda ambil di arah yang masih virgin, masih, kan biasanya tertawa di sana, call saya saja. Kalau saya melakukan ujian di lokasi itu, biasanya saya melakukan di dua tempat. Jadi di tanah yang sudah mengalami divaksi, dan di tanah yang belum mengalami divaksi. Tapi berdekatan gitu. Supaya ada komparasi. Nah lain kan, ya semacam studi, studi untuk mengetahui nilai diskors, dan mengambil contoh kasus di jadinya. Kalau misalnya, apa ya, ujiannya adalah untuk, apakah ini tujuannya hanya semacam-macam untuk supaya Anda mencoba, pengen belajar, pengen mencari fiskositas, dan bagaimana? Oke. Jadi, ID-nya kita hanya memakai kembali, untuk mengetahui diskorsitas dari kensi desain. Jadi, ya, sebabnya ada yang ingin, 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 kalau sudah pemilihan, baru saja semua pengen langsung gitu ya. Nah, ini, yang kedua, jadi, sebetulnya, coba, coba, Johan, lakukan beberapa kali sempat, beberapa kali tes tadi ya? Iya, betul. Soalnya, bebannya kan beda-beda ya? Bebannya sama sebenarnya. Bebannya, Bebannya, Beban apa ya? Beban semangat. Oh, oke. Jadi, pertama begini, jadi, pada jawab satu ini, kita ini, hendaknya, kita mengajukan satu admin story. Nah, cuman memang, bagaimana waktu itu, karena kita, barang ini, jadi, hanya, jadi, waktu itu, perindahannya, kita, uji pertama ini, saya file, jadi, kalau saya masukin frekuensi sekian, maka, jadi, memang, pada waktu yang uji pertama ini, kita, jadi, waktu yang uji pertama, waktu yang uji pertama, waktu yang uji pertama, waktu yang uji pertama ini, setelah saya sudah tahu, jadi, selanjutnya saya dianggung sama 22HC. Jadi, gitu, Pak. Jadi, memang ada perbedaan, dianggung sama 22HC. Jadi, sejati-sejati, 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 jadi, sejati-sejati, memang, mengunggung sama 22HC. Kalau kita, kita ingin tahu, apakah ini, kurang kebicaraan atau di mana, karena kita belum ada, jualan abu, kalau saya ingin, jadi, kita coba kencangin, sejati-kencangin, efeknya, melompong sama 22HC, sudah cukup gitu. Berarti, ini kan semacam, trial. Trial aja ya. Trial aja ya. Trial. Trial alatnya. Dan, lalu, kemudian, ekspertasi Anda, dari trial ini, setelah ini, berarti, harus ada, next step ya. Jadi, dari trial yang itu, kita coba, apakah, akselerasi, 0,2HC itu, sudah cukup untuk jet rate, atau, belum cukup? Karena, pada saat saya, saya, karena, saya belum tahu, output G-nya itu, berapa-apa. Jadi, yang terukur itu, hanya, frekuensinya. Jadi, saya nggak bisa langsung monitor, input G-nya itu berapa, pada output G-nya. Karena, alat yang saya bikin, hanya, yang saya tahu, hanya frekuensinya. Jadi, setelah saya terukur, saya calibrate, oh, saya boleh tahu, ini G-nya, sekian, makanya, next-next-nya, saya kontrol, hanya skor, mongong, dua-dua itu. Mas, kalau, kalau, saya pandang, sebenarnya, kalian bisa, kan? Bisa. Bisa. Soalnya, tadi, saya pikir, Anda, menggunakan beban, sama seperti, beban, pada saat depan. Karena, tanggung story-nya, kita, nah, kita, kecapatan kita, belum bisa. Oke. Oke. Nah, Masih, kemudian, yang terif, biasanya, kalau kami, sebenarnya, menurutkan, yang, kalau, 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 melihat, 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 terangkat. Apakah, apa sih? Sempel, yang kecil, yang? Baik, di Indonesia, yang besar. Tapi, apa, Boundary-nya, bukan seperti Anda. Ini, kan. Boundary-nya, sudah masih, tapi, Jadi latar informasinya tidak ada di menu, ya kalau tidak ada, jadi ya. Jadi, misalnya, makanan pada anda bahwa sebenarnya, uji yang anda ingin hanya kemungkinan sebarang satu dimensi. Nah, ya, kelihatannya itu simple, ya, kelihatannya. Kena satu sampel juga, ya. Sementara, di uji penguji 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 yang lain, device-device yang lain, anda bisa berkesempatan untuk dapat, misalnya, dua dimensi, dua dimensi, dua dimensi. Ya, saya katakan ini korelasinya, atau, oh, ini kan kita belajar mengetahui sampelnya, ya. Sleep, 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 sleep. Jadi, waktu itu saya hanya lihat, jadi memang, terbatasannya, mungkin kita kontrol, tapi kita mau risultanya, untuk model si stress-nya. Cuma memang, waktu itu kita punya kencara, hal ini kita nggak ada. Jadi, waktu itu kita mungkin, kita cari teratur. Jadi, saya sih, divide grade. Jadi, memang saya hanya beri langsial, karena adalah information. Jadi, jadi, misalnya, yang, si chamber ini, anda ganti box. Box. Box-nya agak gede ini. Iya. Yang memungkinkan, sampel anda itu, masuk sampel-sampel. Di chamber-nya, artinya gini, artinya, ya ini sampel-nya juga, juga. Cuma kalau, dipakai di chamber ini, boundary SM-nya itu masih paling sebesar. boundary SM-nya, boundary SM-nya. Nah, kalau misalnya, Johan pakai, katakanlah, suaranya yang lebih besar, gitu. boundary SM-nya, tidak terang. Tidak semisal gitu. Jadi, sisa-sisa. Bisa, bisa membuat kontes datanya, Johan bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Bagus lagi gitu. Memang ada referensi sih, Pak. Memang secara, boundary-nya, lebih besar. Memang kalau tanah kemarin, pentingan kenapa kecil, karena, bagiannya, kalau dia, kalau yang lebih kecil, pentingan saya, karena kalau dia lusen, boundary SM-nya, lebih kecil, bagi bagi bed SM-nya. Jadi, kalau itu pemikirannya, ya sudah kita coba kecilkan, coba kecilkan, masa ini, jika terlalu banyak. Tapi memang betul, harusnya begitu. Lebih besar. Iya. Yang terakhir, ya ada yang masalah, informasi sampel, ya. Ini juga masalah, kan tadi anak-anak, mempersiapkan sampelnya, dengan, buat kuori dulu, Apa, di seluruh, 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 menurut anak, itu bisa menggambarkan kondisi, apa-apa, kayak gitu. Ini, cukup sulit ya Pak. Karena, harus ada satu parlamenter, bisa kontrol, si stress-nya itu. Stress-nya itu. di sulit tangan kan, cuma dalam hal, uniformed sample kan. Betul. Uniformed sample. Uniformed sample itu, dalam artian, kalau misalnya, jauhan terpaksa, sebuah aktivitas, berkali-kali. Itu konsistensi gimana? Konsistensi, atau kesalahan, atau uniformitas. Banyak yang bergoda di hadir, cukup saya. Kalau pakai mati besla ini, pertama, dari atas, ke bawahnya nggak sama. Bagaimanapun, yang partikel yang berat, dia pasti akan jatuh di bawah. Jadi, saya yakin, di campernya Johan itu, partikel yang paling bawah, karena partikel yang pasti akan asap-asap. Makin ke atas, dia akan semakin sok. Nah, ini kan tidak. Tidak menggambarkan, tidak menggambarkan, kondisi ke bawah, sebagainya. Dan, untuk mencari unit, mendapatkan diri, tapi, itu, ini menurut saya, agak sulit. Saya nggak masalah bisa lakukan. Karena uniformitasnya, tidak, tidak dihasil. Nah, menurut saya, kalau ini sample pasif, banyak kok, untuk, supaya, apa ya, yang pertama, uniformitasnya bisa seragam, kemudian, tapi, tapi, ini juga bisa. Ya, di, mahasiswa saya, yang, dengan pasir, dia juga bisa, informitas, dan, repeat test, repeat test, ya bisa diatur. Ini bisa atur density-nya, bisa atur, flotrasion-nya, tanpa, bisa diatur semuanya. Ya. Daripada, pakai, terlalu berisiko. Oke, terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak. Tidak. Untuk yang lain, silakan. Tersilakan untuk, saya tanya. Ada yang mau bertanya, pakai siapa? Terima kasih. 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 terima kasih